Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Kang Tenco Di Kebun Sempit Kali ini kita ada Mau membahas sedikit pupuk kompos Ke satu orang yang memang sudah biasa membuat Kita kali ini tidak membuat dari awal Tapi kita akan melihat proses pembuatannya Dan mendengarkan penjelasan langsung sama ahlinya Ahlinya dalam arti ahli dalam hal ini bukan seorang yang Apa ya, sarjana pertanian atau apa Tapi memang dia praktisi pertanian dan sudah bisa diakui Kualitasnya ya Ini salah satu kita akan ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang Langsung di lokasi ya Nantinya di lokasi tempat pembuatan kompos Jadi beliau ini Bukan namanya Mbah Tris Ya, Sutris Biasa dipanggil disini Tris Manuk Atau Tris Burung Jadi beliau ini bisa dibilang tetangga Tapi juga sebagai ya Artinya tetangga desa Orangnya anti-mainstream Saya katakan anti-mainstream Kenapa banyak hal-hal yang berkaitan dengan pertanian itu Melawan arus atau tidak seperti pada umumnya orang Kenapa? Karena banyak ide-ide baru Ide cemerlang beliau yang mungkin diaplikasikan Tapi diaplikasikan sendiri Untuk kebun dia Kebun kopinya Mungkin kebun ininya Jadi salah satu inilah Kalau disini mungkin bisa dibilang Kalau saat ini Beliau ini tokoh Dalam hal bertani Cuma kalau dulu mungkin ya Akan dikucilkan orang Kalau dianggaplah ngapain Kayak gitu aja Kenapa? Karena orang tidak tahu Karena beliau ini kan yang dipandang adalah Efeknya jangka panjang Bukan jangka pendek Ya, bisa kita lihat Mungkin Sekarang Kebunnya semua Tergolong Subur, sukses Dan saat ini kebun kopi Yang mungkin orang-orang hampir tidak panen Di tempat beliau ini Ya, panen aja Dan masih lebat gitu kan Tapi mungkin Kita lain waktu ya Kalau mau lihat kebun kopinya Tapi sekarang kita fokus di Kupu komposnya Sebelum kita lanjut Saya ingatkan ke teman-teman Untuk Seperti biasa Like Subscribe Bagi yang belum subscribe Bagikan Video ini ke teman-teman yang lain Biar bisa berguna Kalau seandainya Bermanfaat Dan biar bisa terus Kita berkarya Dan berbagi informasi Seputar pertanian Ya, artinya Ya, di-sharekan lah Ke kawan-kawan yang lain Biar kita bisa terus berkembang Oke, kita langsung saja Yuk Kita lanjut ke lokasi Oke, pagi ini ya Ini ada Kita lihat nih Mbah Tris Ini Mbah Tris Namanya Mbah Tris Hari ini kita mau ngobrol Pembuatan apa ini Mbah? Kompos Kompos ya Mbah Tris ini disini Kalau bahasa keren Bahasa kitanya Itu founding fathernya Untuk Petani di Tamba Asri Tempat kita Tamba Asri Tapi kalau disini ya Enaknya dibilang Yuk Petani sukses lah Ini ada kompos ya Kompos ini udah dibuat Kita mau ngobrol dikit Pembuatan komposnya Jadi nanti Untuk berbagi Ini ke kawan-kawan ya Yang untuk Fertilizer organik Ini namanya Kompos Ini sekitar usia Setengah bulan ya Setengah bulan Jadi proses pembuatannya Itu Itu tuh Bisa kita Geser ke kanan Kanan dikit tuh Nah Ke kanan dikit itu Sampah Sampahan dari Kompos Kompos dari bekas Ngarit Bekas-bekas Rumput Ewan Ini kan ada Kelinci ya Disini ada kelinci Ya yang punya Ternak kambing Atau rumput-rumput Nah ini Cacah-cacahannya Bisa dilihat ya Ini Kemudian Kita campur Disini Dengan Orea Perbandingannya Berapa Mbah Misalnya itu Kalau pupuknya 10 karung Orea nya 10 kg Kalau pupuknya Berapa Pupuknya 10 karung Orea nya 10 kg 10 kg Berarti Bandingannya 1 kg 1 karung Tambah itu Untuk mengocor itu Misalnya Seperti ini 5 liter Uyuh kelinci Kencingan kelinci Itulah Campur aja Berarti Berarti nanti Untuk kocornya Udah Udah dikocor Sekaligus Jadi dikocor Sekaligus Barengin Sama Orea Itu ya Jadi Ditumpuk Ini diaduk Nah ini Prosesnya Udah setengah bulan Nah ini Alat untuk Ngaduknya Garbu Nah Gitu Ini Sangat bagus Kalau buat Taneman Ini bisa jadi Kalau kita Aplikasikan Di bakung Amarilis Seperti yang Saya tunjukkan Kemaren ya Yang sudah Ngasih Gip Saya ucapkan Terima kasih ya Buat teman-teman Juga yang Udah Ngasih Gip Yang udah Menonton Juga Buat para Kemaren Para Pengawas Pengamat Tani Yang kemarin Terima kasih Supportnya Dari beberapa Daerah Terima kasih Channel kita Yang baru Ini sudah Berkembang Oke Kita lanjut Tadi ya Ini bahan Untuk Ngaduknya Itu ada Ember Ini untuk Drem Ini Drem Bekas Drem Drem Bekas Ada Ember Nah Ini Udah Bagus Ini Udah Siap Ini Kita View Sedeket Cuman Memang Agak Baunya Agak Lumayan Cuman Dia Bagus Ini Kalau Kita Jadikan Fertilizer Atau Boster Itu Sangat Bagus Ya Jadi Ini Akan Sangat Bagus Dan Lebih Ke Arah Lift Artinya Ke Arah Daun Jadi Kalau Untuk Penghijauan Tanaman Tanaman Tandus Itu Dimbat Dengan Ini Aja Langsung Bisa Ijo Buktinya Kalau Buat Teman Teman Yang Mau Kesini Itu Bisa Dilihat Dilihat Kebun Kopinya Yang Bikin Pupuk Ini Kebun Kopinya Mbah Tris Bisa Cek Ditambah Asri Ini Termasuk Kopi Yang Hasilnya Selalu Lebet Jadi Ini Mbah Tris Kalau Disini Saya Hormati Saya Akui Benar Karena Dulu Saya Banyak Belajarlah Karena Termasuk Petani Yang Anti Mainstream Melawan Arus Kalau Kita Kebanyakan Petani Itu Harus Begini Kalau Beliau Ini Beda Ya Karena Prinsip Bertaninya Itu Jangka Panjang Bukan Jangka Pendek Jadi Bisa Kita Lihat Nanti Teman Teman Sama Ya Untuk Bunga Maupun Untuk Taneman Buah Itu Pembuatan Komposnya Sama Ini Kita Tutup Terpal Ya Karena Yong Sugih Jadi Itu Pakai Terpal Mungkin Kalau Saya Pakai Karung Atau Pakai Apa Yang Penting Intinya Ditutup Ya Rapat Ini Seperti Inilah Tutup Lagi Ya Jangan Sampai Kena Panas Sampai Kena Agak Jadi Kalau Dengan Ditutup Ini Proses Dekomposisi Baik Nitrogen Kalium Dan Pospat Itu Bagus Ya Nah Ini Ditutup Rapat Nah Ini Ini Gak Sayang Sayang Sama Terpal Ini Ya Namanya Anti Mainstream Tadi Ya Saya Bilang Kalau Kita Mungkin Sayang Kalau Ini Tapi Hasilnya Memang Maksimal Nanti Kalau Bisa Dilihat Ya Oke Itu Saja Ya Jumpa Lagi Nanti Lain Waktu Masalah Cara Pemumpukannya Bagaimana Kita Bahas Lain Waktu Lain Música Terima kasih telah menonton!